Baik, pada hari ini saya akan install Acro Reap 10 atau DTG Reap versi 10 Nah, dongle-nya kita pasang dulu Dongle pasang Akan keluar installing device travel software Kita tunggu proses install dongle-nya Oke, successful Nah, sekarang kita install software Acro Reap 10-nya Oke, DTG Reap Next, next, next Jadi ini adalah software original Pakai dongle Nah, software original ini install-nya sangat gampang Jadi pertama kita tinggal pasang dongle-nya saja Setelah itu tinggal install, hasil itu bisa langsung jalan Tanpa perlu rubah-rubah tanggal segala macam Karena ini software original Oke, masih proses install Oke, nah dia suruh restart, kita restart Baik, sudah berhasil terinstall Kita jalankan Oke, langsung keluar Nah, sekarang kita tinggal setting-setting seperti biasa Oke, layout Jadi saya tidak rubah-rubah saja Terus printer Untuk printer sekarang ada pilihan baru Stylus L1800 Jadi kita tidak pakai yang settingan 1390-1400 lagi Terus oke, port USB-nya Saya pilih Saya pilih Epson L1800 Terus si white color-nya Saya pakai 1440-1720 dulu Feeding sheet Nanti kita coba apakah roll fit-nya bisa jalan atau tidak Ini ada pilihan baru Wave Wave ini saya belum tahu Mungkin untuk mengatur semprotan print head Supaya lebih rapat Color dot size saya pilih medium last Medium last Jadi ini ada pilihan baru ya Wave ya Oke, setelah itu ke color Color kita pilih Nah, disini dia belum bisa terpilih WW Mungkin harus kita setup Kita klik setup Nah, benar Setup Terus kita bisa pilih Bisa urutannya Y K W W MC MC Oke Nah, baru jadi Dia normal YK WW MC Jadi harus kita Setting dulu Untuk ilimit Color saya set 50 White 100 Oke, ICC profile Kita lihat apakah ada pilihannya Ternyata kosong ICC profilnya Kita off dulu aja Nanti kita akan bandingkan dengan ICC profile factor Setelah itu White-nya saya pilih Warangga persen white Under any color pixel Terus Nah, ini White in curve-nya Ada pilihan baru Gradient white Start pause Sama Bawanya Apa, gimana Nanti kita coba Terus ini ada remove black in Seperti biasa Preview White channel setting Seperti yang sebelumnya Decrease Nanti ada decrease Ada pilihan baru Accept white color Nanti kita coba satu-satu Oke, saya buka Desainnya dulu Baik, ini saya udah buka Desain Jadi ini desainnya adalah Formatnya TIF Format TIF RGB TIF RGB Sudah remove black Jadi ini desainnya Aslinya saya remove black Kita bisa lihat Di preview sebelah kiri Dia putih Tapi di preview Cetaknya hitam Kalau dulu Sebelumnya kan Aprol yang lama Kita remove black TIF itu Kadang dia Cetaknya keluar kotak Tapi ini kita coba Terus Fit-nya saya pilih Roll Fit Kita lihat Apakah Roll Fit-nya fungsi atau tidak Oke Saya klik Print Pilih White 1 Color 1 Terus ada pilihan Print color first Color plus white Nah ini juga ada pilihan baru Tumblr Nah mungkin ini untuk Print UV Oke Saya klik Print Kita tunggu dia loading Oke Masih loading Kali ini kita tes Roll Fit Apakah bisa jalan Di one pass Karena di AcroRip 9 Roll Fit-nya Tidak bisa jalan Untuk one pass Ini mulai jalan Oke jadi tadi kita pilih Roll Fit Pilih Roll Fit Dan ternyata Jalan ya Roll Fit-nya jalan Nah Roll Fit itu biasanya Tarikan pertama Memang seperti Tarik kertas biasa Tapi nanti saya akan coba Kalau ternyata Dia tetap ngeblok Tintal putih Kalau file tif Jadi masih Belum bisa Deteksi transparansi Oke ini saya cancel dulu Nanti kita lihat Saya cancel dulu Karena dia ngeblok Tintal putih Jadi belum bisa deteksi Transparansi di file tif Sekarang akan coba Pakai file png Oke Misalnya Misalnya ini saya cancel Nah ini saya cancel Kita lihat Apakah dia akan ngepause Atau memuntahkan Pet film-nya keluar Oke Sepertinya Dia ngepause ya Karena disini Sudah kosong Dia bener Moga-moga dia ngepause Ayo bener dia pause Berarti ini Roll Fit-nya fungsi Oke sekarang saya buka Desain lain Kita biarkan pause Begini Saya buka desain lain Terus kita coba cetak Baik Ini saya udah buka Desain baru Nah kita lihat Disini dia udah maju Mungkin sekitar 10 cm Oh ini Roll Fit ya Jadi tetap kita bisa langsung Jadi saya tetap pilih X-nya 0,5 Y-nya Y-nya 0,5 Juga Oke Terus Printer Sama Pilihan data feeding Roll Fit Medium Large Sama 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 Ini adalah file PNG File PNG RGB Oke ini saya tetap pilih Roll Fit Kita Klik print Terus Print Oke loading dulu Jadi Dengan Roll Fit ini Printer akan menunggu Perintah cetak selanjutnya Tanpa memuntahkan Filmnya keluar Kita akan tetap nunggu Untuk cetakan berikutnya Nah ini kan udah banti Di tengah Cuma Kalau kita Sudah ada software Roll Fit Berarti Untuk keluarkan filmnya Kita perlu pasang Puteran di samping Pasang puteran di samping Contoh saya begini Saya puter Keluar Ini saya puter ya Saya puter keluar Saya disini udah bikin Lobang Buat puter gear Nah puter gear Keluar Nanti kita bisa bikin Putaran disini Puter gear keluar Kita putar putar keluar Potong Terus putar masuk lagi Jadi ini Jadi ini Perintah Perintah DTF ya Udah gak usah Pasang modul lagi Karena sudah support Dari software Oke ini saya mundurin lagi Oke ini saya mundurin lagi Saya mundurin lagi Oke disini Nah sudah mulai Nah sudah mulai Oh ternyata benar Dia langsung bisa Langsung setak Bisa langsung setak Lanjut Tanpa memuntahkan Pet film keluar Jadi untuk printer Printer yang masih Asli dan belum dipasang Vakum Ini adalah kabar Baik karena Software roll fit nya Berjalan dengan baik Di Aprolit 10 Dan bisa jalan One pass Oke mantap Kita tunggu Dia selesai cetak Saya pause dulu Oke ini udah selesai Cetak Dan dia berhenti lagi Jadi roll mod nya Berfungsi dengan bagus Jadi printer kita Nggak usah modif-modif Pasang modul roll lagi Karena dengan sistem software Akan lebih aman Printer tidak di modif-modif Dan lebih jarang error Nah Sekarang Kita tinggal puter keluar Jadi kalau Setelah kan dia berhenti Kalau kita udah selesai Kita mau potong Berarti kita harus puter keluar Nah sementara saya belum bikin Tuas puterannya Jadi saya puter manual aja Kita puter manual dulu Nanti video berikutnya Saya akan bikin tuas Jadi puternya akan lebih Gampang Karena video yang pertama Itu kan saya udah bikin tuas Cuma karena Roll yang di depan Saya lepas Tuasnya belum saya pasang Di roll yang di bagian belakang Situ Oke Saya lupa mirror Oke sementara Sebegini dulu Sementara Fitur yang Paling menarik Dari akurit 10 Adalah fitur rollnya Nanti berikutnya Saya akan Cek lagi Fitur-fitur baru Apalagi yang bisa Semakin menambah Fungsi-fungsi printer kita Oke Terima kasih Sampai jumpa di video-video Berikutnya Sampai jumpa di video-video